Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kotaku di Tanah Air Hari ini saya ada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Tepatnya di Pendopo Bupati Kuningan Bapak Acep Kurnama Hari ini sengaja saya akan menemui beliau untuk bincang-bincang Tentunya dengan program berkaitan dengan program Kota Tanpa Kungu atau Kotaku Dan di Kabupaten Kuningan kebetulan ada program yang sangat menarik Yaitu program Live Report atau PPMK Apa saja yang akan saya obrolkan dengan beliau Mari kita ikuti bincang-bincang Saya bersama Bapak Bupati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kotaku di Tanah Air Hari ini saya ada di Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Dan di Pendopo ini saya sudah bersama dengan Bapak Bupati Acep Kurnama Beliau adalah salah satu tokoh yang di Kuningan ini cukup dikenal Sebagai pejabat Bupati Karena kiprahnya memang selalu dekat dengan masyarakat Hari ini saya ingin ngobrol atau bincang-bincang dengan beliau Tentunya terkait dengan program Kota Tanpa Kumu atau Kotaku Nah apa saja nanti yang akan disampaikan Atau diobrolkan dengan beliau Ada beberapa hal sahabat kotaku bahwa di Kabupaten Kuningan ini Ada program PPMK Peningkatan Penghasilan Masyarakat Berbasis Komunitas Atau sering disebut sebagai program Livelihood Nah bantuan infrastruktur Livelihood ini Dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Agar di desa-desa yang memiliki potensi ekonomi Menjadi semacam pusat pertumbuhan ekonomi baru Yang tentunya dapat berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat Di desa Nah hari ini menarik karena Bapak Bupati Bisa berbincang-bincang dengan kami Dan tentu saja nanti banyak hal yang menarik dengan beliau Apa saja kira-kira dukungan Bapak Bupati Terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan tadi Baik tidak berpanjang lebar Saya langsung saja siapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat mas Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Iya Pak ini situasi pandemi Jadi harus jaga jarak ya Pak Iya Pak Pak Bupati Tapi kemarin kami sangat tertarik Saat Bapak hadir pada saat launching Galeri Cekas Cekas Cemilan enak Khasti Santana Betul sekali Saya tertarik karena Bapak begitu antusias Gitu Pak Apa Bapak membuka Kemudian Bapak juga sempat Keliling ke galerinya Mencicipi apa Makanan khas Kritik gemblong ya Pak Ubi Dari apa namanya Ubi Jalar Ada lagi Kemudian apa lagi Pak Ini kalau di kuningan gemblong Gemblong Berbeda dengan gemblong yang biasanya Di daerah Priangan Betul Kota Besar Bandung Dan Sengah Cianjur Gemblong itu kan Ada sejenis makanan dari Beras ketan Yang digoreng Bentuknya seperti begini Tapi lalu Dihitukan dengan Gula merah Gula merah Nah kalau di situ Kalau di kuningan Makanan sejenis itu namanya Cocor bebek Cocor bebek Kalau gemblong disini ya Seperti ini kecempring Sahabat kotaku Jadi ini produk yang menarik ya Dari KSM KSM Vita di program kotaku Jadi pengemasannya juga apik Kemudian memang Apa namanya Dari segi bahan Juga berkualitas Artinya boleh disebut ini Makanan sehat Nah nanti Dengan kembali lagi Berbincang dengan Bapak Bupati Sebelum Nanti juga kita melihat langsung Sahabat kotaku Galerinya seperti apa Kira-kira Karena Pak Bupati Sudah meresmikan Belum lama ini Pak Setelah Dibangun Galeri Kurang lebih nilainya Satu miliar ya Pak Dari program kotaku Apa segi-kira Pak Apa namanya Kesan Pak Bupati ini Dengan program kotaku Khususnya program Tadi Pak Livelihood Atau PT MK itu Sahabat-sahabat Saya Sahabat-sahabat kita semua Dimanapun berada Pak Sopat yang berbahagia ini Saya aturkan terima kasih Penghargaan yang seterus-terusnya Atas program kebijakan Digulirkannya kotaku Kota tanpa kumuh Alhamdulillah Di Kabupaten Kuningan Sudah ada Tujuh Atau Tujuh Yang mendapatkan program kotaku Ditambah lagi Di balik program kotaku ini Dalam semuanya bermuara Kepada pemberdayaan masyarakat Betul Pak Dan pemberdayaan masyarakat ini Yang kita kenal juga Melalui program PPMK Program peningkatan penghasilan masyarakat Berbasis komunitas Atau Sebutan lainnya Livelihood Dimana Dengan program ini Alhamdulillah Mas Saya berterima kasih Dimana sangat membantu Pertama Memotivasi masyarakat Menyemangati Betul Karena sarana-sarana yang terbangun Dan mereka Menembus persoalan Yang terjadi Di tengah-tengah usaha UMKM Adalah pemasaran Maka dengan program PPKM ini Alhamdulillah Berbasis komunitas Tentu saja Kita diberikan Sebuah tempat Atau galeri Untuk menghasilkan produk-produk Makanan Bagi para pelaku UMKM Di sekitarnya Saya berhati-terima kasih Dari Cekas ini Cekas ini akronim dari Cekas ini akronim dari Cemilan enak khas Cisantana Kebetulan Potaku dan program Cekas ini Dan program Livelihood ini Ada di Cisantana Nah Maka dari itu Sekali lagi Melalui program ini Insya Allah Masyarakat kami Khususnya kelompok Suadaya masyarakat Maupun para pelaku UMKM Akan termotivasi Karena Akan terbantu Pemasaran Atau memasarkan Hasil produknya Dan tentu saja Di samping Bukan saja pemasaran Tapi edukasi Pendampingan Terkait Barangkali Disini mas Ada produk-produk ya Oleh-oleh Kedai Kopi Softdrink Cisantana Ini namanya Gemblong Gemblong Berbeda dengan Gemblong yang biasa Dipasarkan di daerah-daerah Yang lain Itu berupa makanan Yang ada gula merahnya Kalau disini Gemblong itu Atau lebih dikenal pula Dengan kecempring Kecempring ya pak Kecempring atau kecempring Ini dibuat dari Tepung ketela Ketela pohon Lalu dicetak Bagaimana sulitnya Dan ketekunan ini Yang diperlukan Ya setelah ketela ini Diparut Menjadi ini Dikasih bumbu Dikasih ya Pewangi yang lainnya Bahkan juga ada yang Sekarang sudah direkayasa Dengan berbagai Jenis cita rasa Insya Allah mas Yang bisa dipastikan oleh Saya disini Ini adalah makanan Yang betul-betul Higienis 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 Karena terbuat Dari Ubi-ubian Cita rasanya Ayo lah Kita coba Bisa diadu ya pak Dengan nyaman Bisa diadu Dan kemasannya pun sekarang Semakin baik Baik Ya Nah Benar Alhamdulillah Melalui program Livelyhood ini BPMGAM ini Tentu saja yang tadi saya sampaikan Memotiversi masyarakat Untuk membuka ruang menjadi peluang Betul Semangatnya akan tumbuh Karena tidak takut lagi Ya Hasil produksinya tidak ter Terjual Jual Yang akan berimplikasi Kepada penambahan penghasilan Dari masyarakat itu sendiri Dan yang lebih lagi Akan ada inovasi-inovasi lainnya Mas Kalau ini Gemblong Saya lihat itu Di sana ada makanan Mungkin ini Keripik Ubi Jalar Ya Istilahnya disini Ubi ungu ya Karena memang warnanya ungu Iya betul Dan kebetulan mas Mas Udrajat Kunian ini adalah Kabupaten penghasil Ubi Jalar Ubi terbesar Di Jawa Barat Di Jawa Barat Artinya potensinya besar sekali Potensinya besar sekali Walaupun terkadang Mohon maaf mas Kadang-kadang harganya jatuh Ya Padahal yang namanya ubi Bisa dibuat kerupuk Eh keripik Iya Bisa dibuat tepung Untuk jenis makanan yang lainnya Dibuat bolu Ya Dan juga Mohon maaf mas Dipotong Digoreng Bisa juga Itu lagi Dicampur lagi Dengan tepung terigu Rasanya enak mas Betul Dan Saya sudah mencicipi Pak Bapak Sudah Bahkan satu lagi Di masa-masa Biasanya masyarakat kami Di saat Ramadan Tajilnya ini Adalah Kolak Bolet Kolak Bolet Karena Bahasa sunanya itu Bolet Iya Sahabat kotaku Selama ini hasil pertanian Atau hasil bumi ini Hanya ditanam Dipetik Kemudian dijual Nah melalui program Live Live Sebenarnya kita ingin mendorong Agar pelaku-pelaku usaha Di desa Agar produk pertanian ini Punya nilai tambah Atau value Nah nanti saya tanya ke Pak Bupati Kira-kira apakah Menurut Pak Bupati Ini prospek yang bagus Dan layak untuk dikembangkan Masyarakat Pak Bupati kira-kira Hasil pertanian ini kan Dengan dibukanya galeri Cikas ini Akses pasar semakin bagus Kemudian kualitas produk Juga semakin membaik ya Pak Layak untuk dijual lah Bahkan Pak Bupati tadi Sempat Saya yakin Mas Punya keyakinan Ini bisa bertarung di pasar Nah kira-kira Untuk mengembangkan program-program Semacam livelihood Seberapa optimis Pak Bupati Ya tentu saja Mas Saya sebagai kepala daerah Bersama seluruh dinas terkait Dan juga Dinas-dinas pertanian Yang lainnya Kita bahu-bahu Mas Untuk membuka Ruang-ruang-ruang-ruang Yang kita kemas menjadi peluang Nah dulu Saya pernah juga teringat Dan ini saya berterima kasih Atas jasa-jasa Bupati Kuningan terdahulu Yang memiliki program Tanam petik olah jual Tanam petik olah jual Ditanam Lalu dipetik Hasilnya Ditu Timbang Selesai Perkilonya berapa Tapi kalau diolah Bisa menjadi keripik Bisa menjadi ini Bahkan sekarang Ada yang namanya itu Mas Singkong dalam kolom Kemasan yang sangat modern Sebut saja Quitela itu Iya Quitela itu kan nilainya Sangat luar biasa Betul Dibandingkan dengan harga Satu kilo singkong Yang mungkin harganya Berapa kali lipat ya Pak Itu berapa kali lipat Nah dari seperti itulah Bahwa Kami dari pemerintah daerah Tentu berkewajiban Untuk menggelontorkan kebijakan Betul Untuk membuat kebijakan Menggelontorkan anggaran Dalam arka menunjang Para pelaku UKM Dari kami menyediakan Ya Peralatan Lalu pendampingan Edukasi Skill Bagaimana menggunakan Sekarang kan sudah Mengalih kepada Mesin Dengan mesin ini Tentu saja bisa Memotong-motong Sebuah produk itu Secara rata Ketebalannya Walaupun Kadang-kadang ada nilai-nilai Tradisional yang tidak bisa Dihilangkan Seperti halnya ini Ini dicetak Handmade ini Ini merupakan Kerajitan tangan Dari ibu-ibu yang terampil Seperti produk yang lainnya Tape ketan Dengan ciri khas daun jambunya Dan Pewarnanya menjadi hijau Dari ketan putih menjadi hijau Itu bukan karena pewarna Pewarna kimiawi Maksud saya Jat warna Itu murni dari Olahan daun katuk Atau daun panda Daun suji Itu bisa Nah sehingga Betul-betul makanan-makanan Saat ini yang diproduk oleh UKM Kuningan Murni Berasal dari Bumi Kuningan Bahan alami ya Pak Alami ya sekali Diolah oleh orang Kuningan Untuk orang Kuningan Dan untuk Semua Masyarakat Indonesia Pak Bupati Kuningan ini kan Menjadi salah satu Daerah apa Kunjungan wisata Saya kira cukup dikenal Pak Di Indonesia Bukan hanya di Jawa Barat Nah kalau Tadi Pak ya Biasanya orang berwisata Identik Pulangnya bawa oleh-oleh Begitu Bawa apa Buah tangan Program Life Lyhut Kotaku ini Apakah layak Pak ya Bisa dikembangkan Di desa-desa lain Layak sekali Sebagai pendukung tadi Pak Khususnya Cisantana yang kemarin Sama-sama kita Resmikan dengan Galeri Cekasnya Cemilan Khas Semilan enak Khas Cisantana Dan insya Allah Mas Mudah-mudahan ini bisa Menjadi motivasi Untuk desa-desa yang lain Pemerintahan daerah Berkewajiban Untuk mewujudkan Desa-desa yang lain Memiliki galeri yang sama Karena saya Berterima kasih Banyak sekali inovasi Banyak sekali Kehasan daerah Yang kami miliki Di bidang makanan Baupun di bidang Kerajinan-kerajinan Yang lainnya Ada satu desa Yang mungkin perlu Kita dorong Untuk membuka galeri Terkait dengan Menghasilkan produk-produk Untuk Menunjang Peralatan keluarga Sapu lidi Sapu injuk Sapu biasa Kemoceng Keset Sampai tempat Menampung sampah Dan semuanya itu Terbuat dari Barang-barang Yang diolah kembali Betul Barang-barang yang mungkin Dikatakan Sisa Ini boleh disebut Industri kreatif Tapi kita hargai Kreatifitas Masih sangat layak Hanya karena diobat Dirobah secara Bentuk Reuse-nya Dan sehingga Berubah pula Dalam kegunaannya Reuse-nya Sebelum Ya kalau sudah tidak Dibergunakan Boleh di Recycle Atau di Daurulah Itu hebatnya Orang Kuningan Mas Itu ada di satu desa Yang namanya desa Yang luar biasa ya Pak Tarikolok Di Kecamatan Pancalan Jadi ada Modal sosial Yang cukup bagus Untuk menggerakkan Ekonomi masyarakat Di Kabupaten Kuningan Setelah Menurut Bapak Cekas ini Dianggap Sesuatu yang layak Dan untuk ditularkan Barangkali Pak Bupati Kalau berkenan Boleh pesan Untuk Sahabat-sahabat kita Atau daerah-daerah Lain di Indonesia Baik Sahabat-sahabat kita Sahabat-sahabat saya Dan sahabat-sahabat kita Semua Sebangsa dan setanah air Dimanapun Sahabat-sahabat berada Di seluruh Republik Indonesia Yang kita cintai ini Mari Kita terus Kembangkan Inovasi diri Mari kita Kembangkan Sumber daya Kemampuan Sendiri Ya Untuk Bisa kita Olah Mengolah Sumber daya alam Yang Tuhan Yang Maha Kuasa Sediakan Hamparkan Di tengah-tengah kita Iya Pak Itulah yang Menurut pemikiran saya Adalah Kemandirian Dalam Ekonomi Melalui Kemandirian Ekonomi ini Dan juga Kita berdaulat Dalam bidang Apapun juga Mudah-mudahan Kita akan menjadi Bangsa yang Bisa berdiri Di atas kaki sendiri Maka dari itu Marilah Kita pergunakan Waktu ini Sebaik-baiknya Mari kita Bersama-sama Baik Pemerintah daerah Kepada masyarakatnya Maupun Masyarakat Kepada Pemerintah daerahnya Untuk Berkomunikasi Yang baik Yang intensif Untuk Sama-sama Diskusikan Beberapa ruang Untuk Bisa terciptanya Peluang Demikian barangkali Terima kasih Kepada Pemerintah pusat Provinsi Dan kami Dari pemerintah daerah Akan selalu Bersama-sama Membangun Kemandirian Di bidang Ekonomi Dari mulai Ekonomi kreatif Ekonomi rakyat Sampai kepada Perekonomian Nasional Yang namanya Industri Demikian masyarakat Ayo Dukung terus Dan lanjutkan Program Kotaku Agar Indonesia Bebas dari Kumu Dan ekonominya Maju Jayalah Ekonomi Indonesia Sahabat kotaku Dimanapun Jadi menarik Tadi Bapak Bupati Acepurnama Memberi pesan Yang Saya kira Cukup penting Bagaimana Mengembangkan potensi Ekonomi lokal Melalui kreativitas Atau modal sosial Yang dimiliki oleh Apa namanya Masyarakat Dan program Kota tanpa kumuh Khususnya program PPMK Atau Peningkatan penghasilan Masyarakat berbasis komunitas Sudah memberikan ruang Begitu luas Salah satu Bukti nyatanya adalah Bahwa melalui program Live Lihud Sudah menghasilkan produk Yang baik Dan sudah Nyata Menjadikan produk lokal Bisa bersaing Gitu ya Di pasar Yang lebih besar Saya kira ini hasil nyata Pemerintah Memberikan Stimulan program Dan masyarakat Juga turut mendukung Apalagi Pak Acepurnama Selaku Bupati Juga Sangat antusias Untuk itu Teruslah maju kotaku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh